Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari proses rekapitulasi suara ada rekan kami Stephanie Patricia yang berada di gedung KPU Pusat. Ya Stephanie, apa agenda dari KPU hari ini dan sudah berapa persen suara yang masuk di hasil real count KPU? Ya Wilson dan Deta, hari ini KPU resmi membuka rekapitulasi nasional yang ditandai dengan rakan 4 pleno terbuka yang dimulai pada pukul 9 pagi hari tadi. Dipimpin langsung oleh KPU Arek Budiman. Dan rekapitulasi nasional memang diawali dengan rekapitulasi untuk hasil pemungutan suara di luar negeri. Dan saat ini masih berlangsung rekapitulasi untuk hasil pemungutan suara di Pyongyang, Korea Utara. Ini menjadi PPLN pertama yang membacakan hasil perolehan suaranya dan sudah dibacakan tadi untuk hasil Pilpres dan Filek yang sudah dilaksanakan di Pyongyang, Korea Utara. Dimana untuk Pilpres, Paslo nomor urut 01 unggul dengan perolehan 21 suara, sementara Paslo 02 memperoleh 3 suara. Total ada 24 suara sah yang diberikan di PPLN Pyongyang, Korea Utara. Untuk hari ini, Wilson dan Deta total ada 26 PPLN dari berbagai negara dan berbagai kota yang akan dibacakan pada rekapitulasi nasional ini. Namun hanya 15 PPLN yang hadir langsung untuk membacakan hasil perolehan suara. Untuk daerah yang tidak dihadir langsung oleh PPLN ya, hasil pemungutan suara akan dibacakan oleh kelompok kerja atau POKJA PPLN, panitia pemungutan suara luar negeri. Seluruh PPLN atau 130 PPLN dari 89 negara ini akan dilakukan rekapitulasi nasional selama 5 hari ke depan, mulai dari hari ini hingga hari Rabu 8 Mei 2019. Sementara untuk rekapitulasi nasional, hasil pemilu dalam negeri baru akan dilakukan setelah rekapitulasi pemilu luar negeri selesai dilaksanakan. Hal ini juga mengingat rekapitulasi tingkat provinsi yang hingga saat ini masih belum selesai dilaksanakan. Bahkan, Wilson dan Deta di beberapa daerah ini rekapitulasi tampaknya juga masih berlangsung di tingkat kecamatan maupun juga kabupaten kota. Sehingga untuk rekapitulasi nasional pemilu dalam negeri hingga saat ini memang masih belum bisa dilaksanakan. Nah, Wilson dan Deta terkait dengan hasil perolehan suara hingga saat ini berdasarkan situm KPU untuk hingga pukul 10.45 pagi ini sudah ada 65% suara yang masuk dan pasel 01 Jokowi Maruf Amin masih unggul dengan 56,12% suara berselisih 12 juta suara dengan pasel 02 yang sejauh ini memperoleh 43,88% suara. Kembali kami ingatkan situm KPU bukanlah hasil akhir, untuk hasil akhir kita harus menunggu rapat pleno rekapitulasi nasional yang saat ini sudah dimulai dan akan diakhiri dengan penetapan hasil pemilu, pilpres, dan pilek 2019 pada 22 Mei mendatang. Wilson dan Deta Informasinya langsung dari Gedung KPU Jakarta Pusat